Pada akhirnya, nama dari Fuji memberikan respon terhadap komentar negatif dari fans Fuji. Perlu digarisbawahi, ini berarti Fuji tidak ingin menambahkan minyak di dalam coveran api yang sudah menyala. Dan sebelum kita membahas mengenai respon dari Fuji, menariknya pada saat video ini dibuat, nama dari Tarik bersama Alia mendapatkan beberapa wejangan ataupun nasihat dari keluarga Aurel. Dimana Anang bersama Asyanti memberikan salah satu nasihat dari mereka kepada Torik dan Al adalah agar mereka bisa saling mendengarkan satu sama lain. Tentu saja, ini menjadi salah satu nasihat sebelum mereka melakukan pernikahan ya teman-teman. Dan kita berharap agar mereka bisa lancar sampai hari H atau sampai menuju ke pernikahan. Di satu sisi, ketika Torik ditanya oleh wartawan negara Indonesia, Torik sama sekali tidak ingin membocorkan pada tanggal berapa atau pada tahun keberapa ya teman-teman. Di satu sisi, Torik hanya mengatakan bahwa Torik sedang melihat-lihat berbagai macam persiapan untuk tempat karena banyak orang akan diundang. Lalu, apakah itu akan terjadi di tahun 2024? Kemungkinan besar iya ya teman-teman. Di satu sisi, kita kembali lagi ke topik utama. Dimana pada akhirnya, fans-fans tertentu menyerang Alia akibat. Alia menjadi bridesmaid ya teman-teman di pernikahan dari Lini bersama Rizky Fabian dan fans tersebut membawa-bawa nama dari Fuji. Sampai-sampai pada akhirnya pada saat video ini dibuat, Fuji meminta maaf dengan berkata, Aku minta maaf karena banyak yang bilang Alia dihujat fans-fans dari Fuji. Maaf ya kalau misalnya banyak yang nyangkut pautin aku sama kamu. Karena memang itu terjadi ya teman-teman. Dan Fuji meminta maaf sambil seperti menangis gitu ya teman-teman. Walaupun tidak terdengar tetesan air mata. Di satu sisi, masalah dari Fuji sebetulnya ada banyak juga ya teman-teman. Selain bersama Alia, Fuji juga sempat bermasalah bersama Marisa Ica. Ini memang menjadi masalah yang lama karena di salah satu hari spesial, nama dari Marisa tidak diundang. Dan itu tetap menjadi masalah sampai saat video ini dibuat. Entah itu karena ulah fans yang saling menyerang atau kita tidak ada yang tahu. Tetapi apapun yang terjadi, akibat fans nama dari Fuji selalu diserang ya teman-teman. Dan kita berharap karena nama dari Fuji sudah membuat klarifikasi di media sosial Youtube Indonesia, kita berharap agar para fans bisa saling memberikan dukungan kepada idolanya masing-masing, tanpa harus menyerang satu sama lain. Lalu apa komentar dari teman-teman mengenai permintaan maaf dari Fuji? Apakah itu seharusnya dilakukan atau tidak? Di satu sisi, ketika Fuji sudah meminta maaf kepada Alia, mungkinkah nama dari Fuji akan diundang di acara pernikahan dari Tarik bersama Alia? Bagaimana menurut teman-teman? Karena seharusnya meskipun Fuji telah menjadi mantan, tidak ada salahnya kalau diundang mengingat kakak dari liri Fuji bersama Tarik masih seringkali berkomunikasi ya teman-teman. Walau hanya sebatas hubungan bisnis saja. Maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyaput-nyaputin pautin aku sama kamu, aku tuh jujur juga gak tau gak pernah aku tuh kayak sengaja-sengajain berguniat juga gak pernah, aku tuh gak ada artinya karena jadi undang gak kenal, bukan jadi undang, gak kenal. Ya wajar gak diundang, bukan jadi undang, tapi gak kenal secara personally ya. Ya memang orang-orang pernah nyabut kolin karena dia kemarin jadi price point ya? Aku kan nyakin loh, kayak pernikahan bagus banget, cakep banget. Aku melihat hal ini cakep-cake banget gitu loh. Dan gak mau perkara aku tuh jadi jurutnya miring. Aku kan liat banyak yang bilang tuh, aku jujur gak tau bener-bener. Ya kan aku gak tau soalnya akun-akun haters aku atau akun-akun haters itu aku blok-blokin aku gak tau beneran. Itu banyak gila, aliasnya diwujat, perkara, mungkin fans-fans aku.